Terima kasih Karena saya juga percari kelas keselamatan Di hadapan Allah, biar aku yang mengalah Datang kepada adikku, kalau ternyata kita punya adik Tidak punya kesadaran Lupakan kesombongan, tidak sempat mengatakan Saya harus seorang pemimpin, kok minta kepada rakyat Minta maaf pada rakyat, tidak Atau mungkin seorang suami gengsi, minta maaf kepada istri Lupakan gengsi dan kesombongan Selagi kita merasa bersalah, ayo kita segera Datang, meminta maaf Urusan kita adalah dengan Allah Bukan dengan manusia itu saja Kita punya urusan dengan Allah Kenapa harus kita biarkan kesombongan Ayo segera, segera kita minta maaf Dan segera kita doakan dengan doa kebaikan Doa kebaikan, doa kebaikan, doa kebaikan Ini paling mudah, paling pertama Paling ringannya kita menjaga Menumbuhkan makna cinta Baru setelah itu kita memberikan hadiah dan sebagainya Ya, beri hadiah Nah kalau ini Belum ditata hati meminta maaf Kapok-kapok longgok Minta maaf hari ini, sampai yang mau Minta maaf, minta maaf, besok itu lagi Mungkin begitu kan kita Karena kita belum sadar dari hati kita Belum sadar bahwasannya Aku harus berbuat baik kepada mereka semuanya Kita mula-mula mendoakan saja dahulu Jangan menyimpan dendam Jangan menyimpan dendam untuk menghindari dosa Jadi sumber dosanya ini kita hapus dulu Kita bersihkan dulu Apa artinya orang membersihkan Aliran air Katanya bau busuk, bau buangkai Dibersihkan aliran airnya Dibersihkan setiap hari tetap busuk Karena apa sumbernya sana ada bangke sapinya Yang belum dibersihkan Hati kita yang kotor Biarpun kita minta maaf Besok kita akan temukan dosa lagi Karena apa urusan kita belum benar Hati ini harus kita tata Kalau sudah hati bersih Minta maaf enteng baginya Minta maaf mudah baginya Hatinya saling mencintai Dan dia tidak ragu Kalaupun dia dicaci dan diolok Dia pasti tambah Karena aku mencintainya Karena Allah SWT Sekarang ayo kita Jangan sampai kita ragu Untuk mendoakan saudara kita Khususnya orang yang bermasalah dengan kita Lupakan dendam Kalau kita melihat sesuatu Yang menjadikan hati kita marah Lupakan itu semua Kadang malah disimpan Ada manusia-manusia busuk Paling senang untuk menyimpan kesalahan orang Dijatut Setiap begini dia kurang ajar kepadaku HP-nya pun yang semula katanya Untuk berkomunikasi baik dengan orang lain Satu-nya HP-nya menyimpan SMS yang jahat Disimpan Yang punya WA dikasih bintang Biar tidak hilang Biar bisa untuk bahan masuk neraka jahat Menanamkan kebencian di dalam hati Ada apa itu semuanya? Berusahalah jika ada orang Berbuat salah kepada kita hari ini Esok kita sudah lupa Itulah kemuliaanmu Urusan pribadi ya Bukan dosa kepada Allah Urusan orang berbuat salah kepada kita Menyakiti kita Mengambil duit kita Memukul kita Menjaci kita Menggunjing kita Fitnah kita Serahkan kepada Allah Kita doakan dengan doa kebaikan Tidak usah kita mendendam Ini adalah kunci untuk tobat Wilayah Tobat yang kita masuki Kita tobat dengan manusia Kalau ini belum ditata hati kita Belum ditata Apa artinya permohonan maaf kita Dengan saudara kita Biarpun setelah itu Memang benar kita harus minta maaf Kepadanya Dengan kerinduan kepada Allah Sampai dikatakan Ada salah satu sahabat Nabi SAW Sebelum tidur Dia ingat Bahasanya Dia tadi ngomong Rupanya ngomong Tidak enak dengan sahabatnya Semalam dia tidak bisa tidur Mau keluar sudah malam Tidak pantas keluar di tengah malam Mau tidur takut mati Dalam keadaan dia Belum minta maaf dengan saudaranya Nunggu sampai pagi Menjelang subuh Pergi ke masjid Ditunggu di depan masjid Dicari sahabatnya tadi Di saat datang berangkulan Dan meminta maaf Semalam gak bisa tidur Gara-gara ngomong kepleset Ngomong salah Dan salahnya pun tidak berat Akan tapi Banyak diantara kita lihat Sudah banyak salah dengan manusia Oh bisa sujud Menangis-nangis Di depan mehrob Ngapain nente nangis Urusi dulu hati Menunggu dengan manusia Urusan dengan Allah Ma'enteng sepilih Solat lima waktu Anggap saja Kalau ada orang kerjaannya Hanya solat lima waktu saja Kuasa Ramadan saja Haji kalau punya duit Zakat Sekuai ala kadarnya Dengan aturannya Gak pakai model sunnah Gak model itikaf Gak model ini Tapi kalau dia benar Dengan manusia Tempatnya di sorga Begitu sebaliknya Itu manusia yang rugi Manusia yang muflis Yang bangkut Kelihatannya solatnya banyak Ibadahnya banyak Itikafnya banyak Tapi urusannya Dengan manusia Gak benar Ternyata ditunggu Oleh neraka jahannam Itu yang dibanggil Halmin mazid Tambahanku masih ada Itu orang ahli solat Tapi hatinya Gak benar dengan manusia lain Kita perlu menata hati kita saat ini Ayo kita tengok Orang yang ada di kiri kanan kita Kenapa kita masih ada dendam Khususnya orang yang membuat masalah Dengan kita Ayo kita harus melatih hati kita Lawan itu semuanya Jangan menjadi kebencian Permusuhan Dendam dan seterusnya Kita lawan Siapapun yang berbuat salah Kepada kita Aku doakan dengan doa yang baik Beri hadiah dan sebagainya Pendidikan dari Nabi Ini bukan pengecut Bukan ada orang Mengandung kepada Nabi Ya Rasulullah Aku punya saudara Masya Allah Suka nyakiti aku Apakah aku balas Nabi mengatakan Kalau kamu balas Kamu tidak beda dengan dia Dalam hadis juga Hadis sahih Gimana sih yang nyambung Silatul Rahmi itu Saya ingin silatul Rahmi Ini nanti lagi lebaran Saya ingin nyambung silatul Rahmi Ini jawab Orang menyambung silatul Rahmi Bukan orang yang membalas Kebaikan orang Kalau ada orang Berbuat baik kepada kita Mudah kita Membalas kebaikannya Orang yang menyambung silatul Rahmi Adalah Orang yang nyambung silatul Rahmi Adalah Jika ada orang Jail sama inti Sama inti Sama inti Inti bahikin dia Orang jail sama kita Nah itu baru silatul Rahmi Kalau orang dibaikin Habis kirim kuah apal Kirim hadiah Masya Allah Ada orang cemberut sama kita Jelekit sama kita Ngambil duit kita Bisa enggak kita menjadi orang yang menang Di antara mereka Baik Dia jahat kepadaku Aku tidak boleh membalas kejahatan Bagaian tapi ingat Banyak yang tertipu adalah Dari orang ahli ibadah Orang ahli ibadah Dari orang yang ahli sujud Makanya Imam Musa dimaksakan Dalam kitab Al-Kashfubat Tabjin Adalah diantaranya Afatul ulama wal kurra wal ubbad Afatul ulama wal kurra wal ubbad Ini kerusakan-kerusakan ulama Juga ahli ibadah Di dalamnya Ben kurra Menghafal Quran Ini adalah afatnya disini Ada apa itu? Tidak bisa menjaga perilakunya Dengan sesama manusia Ada dikisahkan Ada seorang perempuan kerjaannya Bangun malam dan siang hari berpuasa Oh hebat Kita pun tidak begitu Siang harinya puasa Malam harinya Bangun malam ibadah Cuman dia itu Kalau ngomong sama tetangganya Tetangga Di luar pagar rumah kita Nabi mengatakan Gak ada baik ya orang itu Innah min ahli nari Dia termasuk golongan ahli draka Ayo Jangan hanya kita benahi urusan kita Dengan Allah saja Alhamdulillah urusan kepada Allah hari ini kita dimudahkan Malam ini kita dimudahkan Nikal sekarang Di saat kita dengan Allah Kita ngurusi urusan dengan manusia Kita ingat urusan kita dengan sesama manusia Nanti lanjutkan renungan kita Kita lihat Kita absen satu persatu Dari tetangga kita Tetangga kita Khususnya orang yang bermasalah dengan kita Berikan panjatan doa Yang baik Yang mulia untuk mereka Baru setelah itu Sah kita maaf Minta maaf Benahi dulu urusan kita dengan sesama Jangan sampai kita punya dosa dengan sama manusia Kita dosa Agar kita lihat Kita tumpangi dengan permohonan ampun Pada Allah Kita melakukan kesalahan Mungkin kita menggunjing seseorang Makanya nanti ada cara bertobat bagaimana Cara bertobat dengan manusia Baik saya sekarang nyesal nih Saya mau bertobat dengan saudara-saudara saya itu Saya melakukan kesalahan Tapi lagi-lagi Orang tidak akan bisa menyesali Kecuali dia merenung loh ya Dan orang tidak dianggap tobat Kecuali menyesal Apa artinya tobat Maaf ya Maafin 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 Minta maafnya aja Ya sorry ya maafin Aku neraka Masuk neraka nanti loh Caranya sudah gak benar Memang hatinya hati gak benar Minta maafnya saja Nyakiti Kita perlu minta maaf yang sesungguhnya Karena kita mengharap Allah subhanahu wa ta'ala Minta maaf Mengalah kita Mungkin disaat kita maaf Minta maaf pun diparahi sama dia Karena saya cari itu Allah subhanahu wa ta'ala Minta maaf yang sesungguhnya Ayo Dengan saudara Dengan kakak Dengan adik Dengan ibu Dengan kakak Dengan teman dan sebagainya Cuma kadang kita dikuasai oleh kesombongan kita Ayo Nanti Kita cari orang-orang yang bermasalah dengan kita Yang menyakiti kita Tolim kepada kita Kita perlu menatuh hati itu yang datang ke Allah Dengan kolbun salim Hati yang selamat Itulah Ini surga Dialah kekasih Allah Biarpun tidak pakai jubah Biarpun dia tidak pakai imamah Tapi hatinya bersih Tidak punya kebencian dengan sesama Yang ada hanya cinta dan cinta Bahkan ini nanti luar biasa Di saat kita melihat orang lain yang bermaksiat Pandangkan kita pandangkan kasih sayang dan cinta Tidak akan pandang orang lain dengan pandangan berendahkan Disepernah lebih berkembangan Berkembang Kadang kita sering mau itu bilang Hati-hati dengan ibadah kita Kalau tidak dibekali dengan hati yang baik Bisa saja itu menjadi sebab kita banyak Salah dan dosa kepada manusia Kalau sudah mentang-mentang ahli ibadah Kadang-kadang ngomong sama orang Seinaknya selekat selekit Tidak Kita semakin dekat kepada Allah Semakin baik dengan sesama manusia Semakin indah dengan manusia Semakin lembut dengan manusia Memandang orang bermaksiat pun Dengan pandangan kasih sayang Bukan dengan pandangan rendahkan Ada orang bermaksiat kita pandang Ya Allah Itu tetanggaku ya Allah Lakukan harman Dia mampu ya Allah Mungkin dia menitikkan air mata menangis Itu akan kita bahas nanti selanjutnya Agar tapi sekarang kita akan bertobat Yuk kita menyesali dosa kita Kita minta ampun kepada saudara kita Tetangga kita Dan jangan ragu untuk minta maaf Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya